Pertama, saya sangat berterima kasih kepada seluruh kaum muda, teman-teman yang begitu semangat memberi masukan pikiran, gagasan, dan idealisme untuk menata bangsa ini. Ternyata muda itu bukan soal usia, muda itu soal semangat, gagasan, dan rencana-rencana menyelamatkan dan memajukan bangsa kita. Yang kedua, saya berterima kasih kepada Profesor Mahfud yang telah menjadi lawan debat. Sebab lawan debat itu teman berpikir, mencari solusi, mengadu argumen untuk mencari jalan terbaik buat bangsa kita. Terima kasih, semoga debat ini terjaga menjadi kekuatan untuk menyanggak wibawa dari gagasan pikiran dan cita-cita kita semua. Nah, yang ketiga, saya bentar lagi mau telpon Pak Lembong. Malam ini, satu bangga, dua bangga, tiga bangga. Tiga. Saya bangga kenapa? Karena Gus Muhammad menjaga marwah debat. Menjadi forum untuk bicara polisi, bukan definisi. Menjaga forum ini sebagai forum menunjukkan bagaimana kepemimpinan yang ditawarkan. Kepemimpinannya level kebijakan, bukan level yang teknis, yang sama sekali jauh dari tingkat kepemimpinan nasional. Yang kedua, menunjukkan sikap yang menghormati lawan bicara. Menghargai dan tidak sedikit pun merendahkan orang yang sedang menjadi lawan debat. Karena seperti dikatakan tadi, lawan debat adalah teman berpikir. Dan Gus Imin menunjukkan kepada kita sikap yang terhormat. Dan itu semua didasari apa? Semua mulai dari etik. Semua mulai dari etika. Kalau etik itu dihormati, ditinggikan, maka perilaku akan mencerminkan itu. Dan tadi kita menyaksikan. Saya rasa suruh rakyat Indonesia malam hari ini bisa menyaksikan. Bukan hanya gagasannya, tapi etika dalam forumnya ditunjukkan. Kenapa? Karena ini level nasional yang nantinya akan menjadi contoh bagi seluruh anak bangsa di dalam berperilaku keseharian. Saya bangga atas apa yang tadi disampaikan oleh Gus Muhaimin. Dan saya yakin rakyat Indonesia pun melihat ini sebagai contoh bagaimana berdialog secara terhormat. Terima kasih. Ya, debat ini adalah keseriusan kita untuk menata bangsa. Kegagalan seluruh pembangunan kita hari ini, kita selalu terjebak pada gimmick-gimmick yang tidak pernah membawa kepada perbaikan. Kita harus pada substansi dari pembangunan kita. Sehingga gimmick-gimmick bagi saya itu membahayakan keberlangsungan visi dan misi kita terlaksana. Baik, panis. Saya tambahkan ini, meneruskan saja. Kalau substansinya kuat, tidak perlu banyak atraksi. Rumus itu. Kalau substansinya kuat, tidak perlu banyak atraksi. Tapi kalau substansinya lemah, harus ditutupi dengan atraksi. Itu serhana sekali. Yang kedua, ketika kita menyampaikan gagasan, akan bisa terlihat mana gagasan yang otentik, mana yang kosmetik. Anda akan bisa menyaksikan di situ. Jadi, bagi kami, ini adalah sebuah kesempatan bagi rakyat untuk melihat mana yang substantif dan mana yang otentik. Karena pada mereka lah, kita perlu titipkan kepercayaan untuk masa depan Republik ini. Terkait debat terakhir, terlalu awal kalau dibicarakan sekarang. Kita tunggu waktunya nanti. Kita bukan anti-nikel atau anti-tambang. Tapi kita tidak ingin kegabah merusak lingkungan. Itu intinya. Sehingga nikel atau tambang kita harus berdampak pada kemakmuran semuanya. Bukan segelintir orang. Yang kaya boleh terus kaya. Tapi yang lain jangan menikmati limbahnya. Sama-sama kaya, sama-sama nikmat. Itulah yang kita inginkan. Yang kedua, Pak Mahfud telah menjadi teman debat yang produktif. Yang menjaga kewibawaan debat kita malam ini. Sehingga punya masa depan yang lebih baik buat visi kita ke depan. Tinggal sekarang silahkan rakyat Indonesia membandingkan, menyandingkan, dan ambil keputusan. Kepada siapa kepenangan itu akan diberikan.